Halo semua bersama gue di video warblogs lagi Dan hari ini kita akan main warblogs lagi Yang dimana disini gue menambahkan sebuah mod alien Nama adalah boxy ya Yang dimana mod ini menyediakan 7 tab baru Yang dimana disini ada yang namanya zombie guys Padahal ini tab alien ya Tapi kenapa ada zombie disini Dan sebelahnya ada alien Alien lagi Alien lagi Alien lagi sama alien lagi Begitu guys Jadi ini bener-bener tab alien Dengan tambahan bumbu smart zombie nya Dan disini gue udah pake map kayak begini Jadi aliennya bakal gue tau tengah-tengah sini guys Dan disekitarnya akan gue taro mungkin ras zombie ini kali ya Soalnya bisa diadu guys gitu Ya bener banget aliennya bisa bikin kerajaan sendiri Hahaha Ini makin banget sih Dan mod ini dibikin oleh namanya JRZim Dengan landasan dari diversity mod Jadi base modnya itu pake diversity crowd guys gitu ya Jadi langsung aja kita mulai Dan kira-kira seperti apa kekuatan para alien ini Langsung aja ke videonya Tab selesai itu gue mau tau kali yang kembali ke bawah Dekalabdom Subscribe dan narkapainya Jadi sampai sekarang lagi semangat upload video nya Oke Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Gak ketinggalan konten-konten dari gue Dan seperti biasa Ada suara-suara burung Jadi ya bayangkan saja Anggap aja di hutan gitu guys ya Kita kiri di hutan Santai Tapi ketemu alien Hahaha Oke kita bakal play aja disini Dan gue bakal atur dulu hukum dunia guys Diangan pemerotakan Ini kita matiin Ini kita nyalain Matiin-matiin-matiin Dan kita bakal mati bencana alam ini Biar gak sama berisik gitu guys ya Dan langsung kita bakal taro Yang namanya alien Disini guys Taro Lihat guys Ini apa aja Ini apa woy Jadi gini guys penapakan dari ras alien Yang gue gak tau apakah ras ini tuh bisa digabungin apa enggak Tapi kita bakal coba dulu Ini ada namanya Hiveman Gain Quarrel Apa itu namanya ya Hiveman Gain Quarrel Disini 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 Bentukannya begini guys Dia kayak ada otaknya gitu Terus punya kaki juga Yang ini namanya Queen kalau gak salah Nah ini namanya Hiveman Queen Dan ini apa anjir Bentuknya aneh ya bentuknya kayak begini Dan ini kenapa diba-diba jadi warna putih gini Namanya Princess Oh the Prince Jujur aja gue gak begitu paham guys sama sistemnya ya Dan kenapa dia bentuknya kayak begini Oh gue ngerti guys Jadi satu ratu itu bisa bikin satu negara ya Oh begitu Oke oke Dan disini gue punya berapa ratu nih Satu dua tiga empat lima Ada enam ratu sini ya Gue punya enam ratu Jadi bisa bikin enam kerajaan disini guys Dan sekarang menjadi empat ya Dan ini rumahnya kayaknya Ini kayak rumahnya alien Bentuknya kayak begini guys Dan dia kenapa diem begini Aduh ngebak lah Dan mereka punya raja loh BTW Gue bakal cek dulu Rajanya Rajanya ya pasti ini ya Si Queen ini The Queen The Rule of the Hive Namanya Lady Ains guys They make case 90 Defendnya 30% Dan krikitalnya 20% Dan darahnya 520 Oke Lumayan Dan mereka ngapain Mereka ngapa-ngapain sih benernya ya Gue bakal coba jepetin waktunya guys Apakah akan muncul sesuatu dari kawai ini guys Ini kayak rumah gitu ya Ini kayak rumah-rumahan gitu Dan kayaknya bisa ngeluarin sesuatu Kayaknya sih Cuma sampai sekarang belum keluar sesuatu hal yang aneh Oho Dan mereka juga punya kultur guys Gue bakal aktifin ini deh Gue bakal nyalain yang namanya fast culture ya Dan kita akan melihat Bagaimana perkembangan para alien ini Oke Let's go Oh iya Sementara nunggu aliennya berkembang Gue bakal coba ini ya Bakal coba spawn zombie disini Dan zombie ini Bisa ngeluarin rumah guys Nah walaupun mereka Agak bodoh ya Pertama agak bodoh dulu tuh Agak bodoh Nanti lama-lama mereka bisa belajar guys Emang cukupan ya konsepnya ya Tapi ya Itu beneran guys Soalnya pas sama gue coba Mereka bisa bikin rumah loh Nuh lihat nuh Mereka ketok palu guys Ayo ya Oke so far disini Di kawah alien ya Masih belum ada perubahan Mereka masih bikin-bikin sesuatu Yang gue gak tau mereka bikin apa Mungkin harus gue tambahin dulu kali ya Tambahin sumber daya alam kok ya Nih kempatang kiwi deh nih Batu Eh kebanyakan guys Buset Lihat guys Aliennya bopalu anjir Eh bopalu Bop namanya Bopik egg ya Dan sini lihat guys Kerajaan zombie Bisa bikin bangunan Oh my god Dan sini ada lagi nih guys Satu fitur lagi ya Namanya Allsmart Zombie Go 2 Kalau gue ada kesini Mereka bakal jalan kesini guys Somi-somi ya Ya sama kayak inilah Fitur di debugging tool itu ya Ini apa anjir Sumpah ini bentuknya aneh Buat aneh guys ya Wah Kayak itu Gue ngapain berinding gak tuh Wah ini buat kalian yang suka Bentuk-bentuk kayak begini Hati-hati guys ya Bentuknya aneh anjir Getar-getar Bertenjut-denjut kayak gini Ini apa coba Asli guys Tadi pas gue coba Ini mod sama kali ya Kagak ada kayak gini-gini Kayak ada nih Kayak ada nih Sangat mengerikan Sangat mengerikan Kan jadi buat kalian yang gak suka Dengan bentuknya kayak organ Terus penyut-nyut gini Mungkin bisa keluar dari video ini Sekarang juga guys Oke gue bakal coba lagi ya Nguarin zombie disini Yang banyak aja Biar mereka tuh Langsung pingin rumah gitu ya Dan ini apa nih Unit T4SC1I Hiveman Carrier Terriading Creature Oh dia katanya membawa sesuatu guys Membawa Creature katanya Tapi gak tau isinya apa sih Demiknya 19 Dan dia gak punya armor sama sekali guys Kira-kira juga gak ada ya Dan darahnya adalah 100 Dari 320 Dan fungsinya apa Gak tau Jadi kita bakal tunggu aja Ini apalagi Ya ampun Ini apa ini Ini kayak rumahnya sih Sepertinya rumahnya ya Kayaknya para alien ini Butuh sumber daya alam Jadi gue bakal kasih mereka Yang namanya Or-or aja disini Oh iya bener guys Mereka butuh sumber daya ya Biar bisa bikin bangunan Oke Ini zombie ambil zombie Lumayan nih Bisa ngambil gak lo Apakah zombie cukup pintar guys Untuk main batu Kayaknya cukup pintar ya Dan What yes Baby zombie Yang apa cobalah doang gitu Oh Oh iya gitu lah ya Dan sopa Belum ada bangunan aneh lainnya ya Tapi dari yang gue baca Katanya dia bakal bisa Munculin sesuatu guys Sesuatu yang gede gitu ya Cuma gue gak tau tuh Kapan munculnya Kita bakal pake sonic speed aja Biar cepet Let's go Karena gue penasaran Kira-kira bangunan apalagi Yang bisa dibikin sama Alien-alien ini guys Dan What is it man Ada monument guys What is this Ini apa ini Kita bakal matiin dulu ya Ini ya Ini apa guys What Astagfirullah Apa ini Kenapa bentuknya begini guys Dia kayak Apa namanya Kayak gedek-gedek gitu ya Coba-coba Gue bakal kasih dia makhluk hidup Coba disini ya Coba gue bakal kasih human disini Apa yang jadi Oh enggak dia gak nyerah guys Ini nih tower defense guys Ini tower defense Lu sini apa Dan mana pasukannya Ini kan generalnya Oh iya bener Ternyata pasukannya itu adalah Warga mereka sendiri guys ya Wah ini warganya menerapkan ini guys ya Ternyata para alien ini tuh Menerapkan bilan negara guys Dan gue sebetulnya tanya Ini nih makhluk apa Yang dibentuknya bergerak-gerak gitu Dan Animasinya sekali lagi nih Mungkin beberapa kade kalian Ada yang gak suka ya Sama animasi yang bergenyut-genyut kayak gini Gue udah memperingatkan guys Dan sini Kerajaan Kingdom of Skull Atau kerajaan ini ya Kerajaan zombie Masih segit-segit aja Dan mereka gak gak punya pasukan guys Ada sih Cuma ya Ya Tambah juga zombie guys ya Atau kakek ada Apa yang kena harakam dari zombie Yang bisa bikin bangunan guys Oke Watch Apa itu Apakah ada perangan antara Ras berzombie Sama ras alien disana Bentar 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 Tabar 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 Gue pengen ini dulu guys Gue pengen coba Bikin satu kerajaan lagi disini ya Gue bakal pake Isek keyword aja Dan gue bakal taro si Kerajaan Android guys Nah ini dia nih Nah sip mantap Untuk mengalahkan Kerajaan alien Yang sangat-sangat kuat ini Sepertinya ini kuat banget ya Kayak aja sih kuat banget sih Dan liat disini guys Para zombie-nya semakin pintar Mereka udah bikin pasukan disitu ya Dan disini Kerajaan android juga udah mulai Melakukan Pembangunan-pembangunan Yang udah ada disini guys Let's go Dan sepertinya Gak ada bangunan baru lagi disini Cuma disini Penuh banget Populasinya guys Populasinya mungkin 200 ribu disini ya Di kawah alien Sedangkan di luar tembok Para zombie Sudah berjalan-jalan Entah kemana tau tuh ya Mulai mencari celah Dimana untuk kita menyerang Para alien guys Oke Oke 144 145 147 48 49 Dan 150 Langsung aja Kita bakal matiin dulu Sonic speed-nya Dan juga Fast culture-nya Dan kita langsung aja Membuka Bagian yang ada disini Let's go Kita bakal buka disini guys Kita bakal pake ini Dan kita bakal puterin disini Nah gak bakal hancur bangunannya Santai Set Nah udah kita buka guys 10 KD-nya ya Seperti itu Dan langsung aja Kita taburkan Ramuan kejahatan kita Permusuhan Let's go Kita taruh disini guys Sah Mantap sekali Ini juga Sah Dan juga disini Jadi semuanya bakal ribut Satu sama lain guys Gak ada yang namanya teman Gak ada yang namanya Sahabat Semua adalah musuh guys Let's go Lihat ini Banyak banget Langsung kita play Apakah akan se-chaos itu Kita akan coba dulu Satu Dua Tiga Play Dan langsung aja guys Disini Sesama alien Mulai menyerang Satu sama lain Oh pusat ini Ini banyak Bet banyak guys ya Hahaha Wah apa itu Udah helmet Itu apa aja Wah itu apa guys Ih itu apa guys Loh 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 Kok begitu sih Apa itu serangan dari ini Wow Apa itu Wih keren loh Itu apa Anjir Itu ya soh Wah Waduh Waduh itu apa guys Apakah itu serangan laser dari alien Ini kayaknya serangan laser dari ini guys Nih nih Dari ini ya Dari si otak ini kayaknya Serangan ini ya OP banget anjir Tuh liat Tuh liat Tuh Uh Tuh langsung pada mati Anjir Wah gokil sih ini ya Apa ya Tuh kan Tuh Wah langsung pada Modar Anjir Hahaha Wah OP banget guys Alien ya Wah kacau sih ini Wah alien Turang guys Dia pake serang dari langit ya Disini kerjaan alien Masih banyak banget guys ya Sedangkan kerjaan zombie Juga pada masih banyak nih Mereka berpada maju ya Karena mereka punya otak Sekali lagi ya Tapi tenang saja Kerjaan zombie Bisa gue arahin guys Pake ini ya Nah nih Pake Allsmart zombie go to Tinggal klik aja sini Klik tuh Dan mereka Bakal Langsung Kesana Oke disini Kerajaan alien Yang punya damage Begitu besar pun Masih kalah ya Gara-gara Ya ini peperangan Antar ini ya Peperangan internal Sekali lagi ya Peperangan internal guys Tapi kayaknya Kalo di ada 1v1 sih Alien cukup kuat ya Apalagi dengan senjata laser tadi tuh Lanjut seleser OP banget guys Tuh Dari mana munculnya ya Tuh 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 Tinggal 2 lagi Tinggal 2 Kerajaan alien lagi disini Yang saling menggigit Satu sama lain Sedangkan disini Kerajaan zombie Masih banyak banget guys Masih 300 orang tuh ya Tetapi Mereka cukup bodoh Karena mereka gak sadar Kalo mereka diserang guys ya Ntar gue langsung coba Pake ini Kita bakal pake smash speed Let's go Kerajaan alien Lagi menyerang Kerajaan android Cuma berhasil dihalau Tinggal 48 orang lagi Buat kerajaan alien Dan sepertinya Senjatanya habis guys Belum di reload lagi ya Oke Kerajaan zombie Tinggal 101 orang lagi Hapel disana Lagi disitu Pasukan zombie Mulai berjalan Rasa android juga Sedang berusaha Mengalahkan Rasa alien disitu Dan ini the prince ya Ini prince kan Wuh shit Prince nameknya Sekarang juga guys Nameknya 122 ya The prince ini ya Dan ratu Mulai berbanyak Pasukan kembali Dan bisa menghalau Kerajaan android disana Oke Dibas-dibas aja Pasukan android Mulai menyerang Kerajaan Apa namanya Kerajaan alien Dan mulai menghabisi Sedikit demi sedikit Populasi yang ada Cuma buset guys Ini alien What What the hell Apa jadi Tiba-tiba Kajak alien Memecah diri Menjadi Begitu banyak Divisi disini guys Menjadi 4 Wah ini alien Bener-bener OP guys Dia bener-bener OP banget Apa yang lain Rasa android Mulai maju Menyerang kerajaan zombie Apakah bisa Seperti tidak bisa guys ya What ini apa ini What the hell Apa ini guys Zom Wah Penyihir zombie guys Zombie with zombie The holder power of supreme power guys Zombie with stuff Waduh keren loh Ada zombie penyihiran Itu ada banyak banget Zombie penyihirnya Tuh Wah Ternyata kalau zombie nya itu Wah angin Langsung co Di ulti aja sama alien ya Langsung hilang guys Supreme zombie nya Oh kemana dia Supreme zombie menghilang Dan gak tau pergi kemana guys Masih belum ada pihak yang kalah Oh Langsung kalah guys itu ya Ras android langsung kalah Dihabisin sama Ras alien yang banyak ini Oke Langsung hilang begitu aja guys Gue gak tau kenapa tuh Tiba-tiba hilang aja Ras alien Mulai masuk Dan menyerang wilayah kerajaan zombie Tinggal 16 lagi kan zombie nya Tinggal 16 zombie lagi 8 zombie lagi Dan apakah akan menghilang 5 zombie lagi Dan Waduh Dan itulah Akhir Dari Kerajaan zombie disana guys Oh my god Dan ternyata Kerajaan alien ini Wah ini OP banget guys Parah ya Cepet banget bikin pasukan ya guys Nih dari ini ya Si queen ini ya Ratu ini Cepet banget disana rakyat guys Tiba-tiba langsung bikin Banyak banget Kerajaan ya Ya ampun Berarti memang alien ini OP banget guys Hmm Oke lah Karena alien ini sangat OP Kira-kira aku pengen kita adu sama siapa nih guys Apakah sama ras malekat Atau sama Ras iblis Kalian bisa cek komen di bawah Atau nanti gue gue adu Sama semua ras Yang ada di world close ini guys Jadi semua ras itu akan melawan Si alien ini Hmm Mungkin itu menarik aja ya Oke lah Gue akan coba bikin Di next content ya Oke Jadi sekian dulu video gue kali ini Dan Oh ini guys Dermaganya alien ya Oh guys Jadi sekian dulu video gue kali ini Videonya seru banget nyata ya Alien ini sangat mantap banget Dan juga bentuk-bentuknya itu juga Ya kayak gini bentukannya ya Pokoknya dia desain aliennya juga keren Dengan tubuh-bentuk ungu Tapi ya Ini-ini-ini Ini agak ganggu sih Ini ganggu banget ya Tapi gak apa lah Sama juga alien kan Bintuknya aneh-aneh Jadi sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, video share, video, info, video, 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 video ini Kan jangan ber communicer teman-teman kalian ya Apa yang kalian ketahui? 교w! Ras alien OP banget Biasya Sampai jumpa video berikutnya Kemudian Ciao Ba-bye Terima kasih telah menonton